Pemirsa pencuri kendaraan bermotor di Bekuk Satuan Reserse Polres Sumedang. Pelaku dihadiah iti mafanas oleh petugas karena sempat melawan saat akan ditangkap. Pelaku merupakan residivis yang kerap kali meresahkan warga. Seorang residivis kambuhan kembali di Bekuk Unit Satuan Reserse Polres Sumedang Selasa Petang. Kali ini pelaku ditangkap di tempat kerjanya di sebuah warung tahu di sekitar lingkungan Nalegong, desa Padasuka, Sumedang Selatan. Tempat tersebut merupakan salah satu lokasi aksi pelaku yang telah mengambil dua unit kendaraan roda dua. Salah satunya dipetik di wilayah Tomo, Sumedang. Polisi menangkap setelah mendapatkan laporan warga dan mengembangkan kasus sebelumnya. Saat akan diamankan, pelaku yang merupakan warga kecamatan Rancakalong melawan. Sehingga polisi bertindak tegas dengan menembak salah satu kaki pelaku. Sementara itu menurut pelaku, Lili Ali Topan, dirinya telah dua kali mencuri di wilayah Tomo dan Nalegong. Salah satu kendaraan sempat dijual kepada penada seharga 1.300.000 rupiah. Uang hasil penjualan kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sejauh ini polisi masih memeriksa pelaku. Pelaku mengaku dirinya bertindak seorang diri. Pelaku sebelumnya sempat mendapatkan hukuman dua tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan Sumedang karena telah mencuri emas di wilayah Rancakalong. Diki Guntara, Bandung TV